Malin Kundang Pada zaman dahulu hiduplah sepasang melayan bersama dengan anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Malin Kundang adalah anak yang nakal dan suka sekali mengganggu hewan peliharaan ibunya. Suatu ketika ayahnya memutuskan untuk pergi mencari ikan ke negara tetangga. Tetapi ayahnya tidak pernah kembali ke rumah. Malin Kundang setiap hari selalu mencari ayahnya karena ayahnya tidak pernah pulang. Walau begitu, ibunya dengan sabar selalu menenangkan Malin dan selalu berada di sisinya. Malin Kundang selalu menunggu ayahnya kembali bertahun-tahun bahkan hingga ia beranjak dewasa. Suatu ketika Malin Kundang bertekad untuk merantau ke negeri seberang untuk mencari ayahnya. Walau awalnya ibunya tidak merestui, akhirnya sang ibu merelakan Malin untuk merantau ke negeri seberang. Malin dengan tekad yang kuat pergi merantau dengan menjadi awak kapal seorang saudagar kaya. Dengan penuh semangat, Malin bekerja dengan giat dan selalu menuruti ucapan awak kapal yang lainnya. Melihat kerja keras Malin yang sangat luar biasa, saudagar memilihnya untuk menikah dengan anak saudagar tersebut. Sehingga akhirnya Malin menikah dengan anak saudagar tersebut. Sang ibu yang mendengar berita tersebut sangat gembira dan menunggu anaknya pulang dengan membawa istrinya. Karena setelah sekian lama, akhirnya Malin pulang ke rumah. Saat kapal mendarat di pelabuhan, sang ibu sangat bahagia atas kedatangan Malin. Sang ibu mendekat dan berusaha untuk memeluk Malin. Tanpa disangka, Malin menolak memeluk sang ibu dan berkata bahwa dia bukanlah ibu kandungnya. Malin juga menghina sang ibu dengan berkata bahwa sang ibu telah meninggal dunia. Lalu Malin kundang memerintahkan pengawalnya untuk mengusir ibu itu dan jangan sampai sang ibu menekatinya lagi. Sang ibu sangat bersedih dan merasa sakit hati atas perbuatan Malin kundang kepadanya. Ia berdoa kepada Tuhan agar menghukum Malin dengan hukuman yang setimpul. Tiba-tiba tiada angin dan hujan, kundur menggelegar dan tiba-tiba Malin terjatuh ke pasir. Malin yang terjatuh ke pasir sedikit demi sedikit berubah menjadi batu. Sang istri yang melihat kejadian itu sangat ketakutan dan pergi meninggalkan Malin yang telah menjadi batu. Terima kasih telah menonton!